Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Dr. Udi Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini Kali ini kita akan membahas suatu antibiotik salep Yang dinamakan dengan gentamesin sulfat Oke teman-teman, jadi salep itu ada banyak jenisnya ya teman-teman Ada salep antibiotik, contohnya ini Ada juga salep antivirus, contohnya asikopir Dan juga ada salep anti jamur, contohnya mikonajol krim Dan ada juga salep steroid, contohnya dexamethason krim dan lain sebagainya Jadi kali ini kita akan mereview suatu antibiotik salep Yang dinamakan dengan gentamesin sulfat Jadi antibiotik ini dapat digunakan untuk berbagai macam penyakit kulit Karena infeksi bakteri ya teman-teman Contohnya bioderma, contohnya lagi ada impetigo gustosa, impetigo bulosa Dan juga contohnya bisul, polikulitis dan banyak jenis infeksi kulit yang lain Jadi jangan salah untuk memilih antibiotik salep Karena penyebabnya berbeda, tentu penggunaan salepnya juga berbeda Jadi obat gentamesin sulfat ini tergolong obat keras ya teman-teman Jadi dosisnya itu adalah dioleskan pada kulit yang sakit 2-3 kali sehari Perlu diperhatikan bahwa obat ini hanya untuk pemakaian luar Batas penggunaan obat setelah dibuka yaitu 30 hari ya teman-teman Artinya ketika sudah dibuka, obat ini tidak bisa digunakan lebih dari 30 hari Kemudian disini juga ada Disebutkan bahwa komposisinya adalah gentamesin sulfat Yang setara dengan gentamesin 0,1% ya teman-teman Indikasinya untuk penggunaan infeksi kulit primer maupun sekunder Yang disebabkan bakterigram negatif aerobik yang sensitif terhadap gentamesin Tidak untuk pencegahan karena tidak diketahui penyebabnya dengan pasti Jadi obat ini bisa digunakan yaitu untuk infeksi kulit primer Contohnya impetigo maupun lesis kundar Contohnya pasien yang herpes Kemudian ketika pecah kemudian masuk infeksi bakteri Maka obat ini bisa digabung dengan salep antivirusnya Kemudian obat ini bisa dijual dengan harga Di bawah Rp4.935 Atau harga eceran tertingginya yaitu Rp4.935 Expired date nya ini khusus obat ini yaitu Juni 2023 Dibuat pada bulan Juni 2021 ya teman Jadi salepnya kurang lebih seperti ini Ini kebetulan sudah saya gunakan ya teman-teman Jadi ini seperti yang sudah dijelaskan tadi Obat ini hanya digunakan untuk pemakaian kulit luar ya teman Tidak disarankan untuk digunakan Contohnya di adanya luka di mulut Ataupun di organ-organ dalam yang lain Dioleskan pada kulit yang sakit 2-3 kali sehari Ini tadi obat K Maka obat ini harus di resep oleh dokter Tidak boleh digunakan sembarangan ya teman-teman Ini dia kotaknya Seperti ini Jadi obat ini sangat banyak digunakan di lingkungan masyarakat Untuk mengobati luka-luka yang basah pada anak-anak Contohnya impetigo maupun abses polikulitis Atau adanya peradangan infeksi pada kulit Dan juga pencegahan pasien-pasien kecelakaan lalu lintas ya teman-teman Oke teman-teman cukup sekian review singkat saya tentang Genta Mesin Sulfat Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Serta bagikan video ini bagi teman-teman yang membutuhkan Salep Antibiotik Genta Mesin Sulfat Terima kasih sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya